damn ini gak biasa, ini gak biasa sih ngomong kayak gini gak biasa sih ngomong kayak gini, jadi halo semuanya openingnya biasa aja, biar seru dikit dan karena banyak yang request Nay bikin cara nay rekam drum gimana dong video buat, terus studio tour juga tapi kita jadikan satu aja kali ya dan Nay bakal kasih tau alat-alat apa juga yang nanya pake dan gimana cara kalian biar bisa rekam drum juga alat-alatnya yang diperluin apa aja dan ya mari kita langsung aja kali ya ke layar atau apa lagi ya, oh ya paling ini kayak caranya Nay sih Nay gak tau juga bakal kayak bener gak sih ini caranya karena kan masih banyak professional engineering disana kayak yang lebih profesional gitu caranya cuma ini nice bagi drummer aja sih, kayak caranya Nay ini kayak gini terus EQ-EQ gitu Nay lagi belajar juga semoga aja bener gitu, kalo kalian ada yang tau kayak gimana yang baiknya EQ atau mixing gitu kita sharing aja di komen saling berbagi ke sharing is caring you know, let's go yaudah sih kita ke ini aja ya, ke layar aja langsung ya yuk kita let's go jadi Nay kalo ngerekam drum pake kalian bisa perlu sound kalian bisa pake sound card atau mixer tapi Nay pake sound card Nay pake sound card Scarlett Scarlett Focusrite 18i20 terus pake mixer bisa nah ini sound card nya 8 channel berarti kalian cuma bisa masukin 8 mic kalo mau lebih 8 harus pake kabel adat mungkin ngga lagi belajar itu terus kalian perlu mic drum kalian perlu drum tentunya kalian perlu laptop laptop sama software derekam di mana kan jadi ya dari Focusrite ini kita sambungin ke laptop dan kayak gitu aja sih dan apalagi ya terus oh ya kalo gitu kita ke ruangan sebelah sekarang karena disebelah gear nya alat-alat nya disana kayak mixer kalian perlu buat denger eh nggak perlu juga sih karena ruangan nya beda jadi perlu mixer buat dengerin speaker nya gitu eh monitor nya gitu dan ya udah kita ke sebelah liat alat-alat yang tak pake oke bye yo jadi Nay bakal kasih liat gear yang ada di dalem ee di drum studio recording karena jadi kayak ginilah tunggu-tunggu jadi ini setup drum scene nya sekarang bisa ganti-ganti ini Canopus Drums I'm Endors by Canopus Drums yes terus Winston Drumsticks juga di Endors akurin drum heads shoutouts to Cordazera jangan lupa oh ya nice old tone juga dan yaps ini gear di dalem terus ini tadi mic nya itu ini dia ini mic nya AKG AKG udah pake AKG yoi terus mic snar nya audix i8 eh i5 i5 sorry terus ini p4 gitu ya namanya p4 buat hitamnya p4 semua terus ini lensor nya pencil gitu itu apa p17 ya yoi simbal slow turn semua ini drum sticks ini ada beberapa terus oh iya 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 udah nih si SM58 ini ini biasanya pake bottom sih terus ini in ear nya Air Z My Love 2 nah pake mixer ini 2 channel mixer buat stereo stereo output jadi kalian bisa denger suara stereo disini dan ini mixer ini dari ruangan tanah suara drum naik disini terus bisa denger disini jadi suara lagu kayak apa semua denger disini tapi kontrolnya disana terus ya itu aja sih sebenernya micing nya paling tips nya kalo naik snare tuh 2 jari baru diatasnya terus angle nya terserah kalian gak tau sih yang mana enakan selera juga suara terus karena nice setup buat video jadi jadi ya kayak gini overhead nya kalo buat audio mungkin buat recording orang gitu beda setup nya dan ya ini aja sih sebenernya di ruangan sini oke kita balik ke ruangan sebelah ya let's go oke jadi sekarang kita bakal kita bakal eh ke layar aja lah langsung eh jadi kalian udah habis lihat alat-alat di sebelah terus ini sekarang naik pake logic bro x terus ini udah tak bikinin tadi udah habis rekam drum nya buat kita eq dan naik pake plugin selapa aja terus kira-kira kayak gini dah ini kick jadi naik pake kick itu input 1 kan jadi kita bikin aja 8 track terus input 2 ini oh banyak kali ada input 2 ini buat snare naik biasanya pake bottom mic karena karena naik pake mic ini jadi naik pake bottom mic karena eh eh apa namanya si focus right ini kan cuma 8 channel jadi ga bisa jadi naik ganti tom 1 terus ini input 4 tom 2 input 5 tom 6 eh tom floor tom input 6 overhead 7 overhead kiri 8 kayak gitu sih terus dan ini suara drum and night tanpa di eq tanpa di eq tanpa di eq belum eq belum isi apa-apa sama sekali tak matiin semua dah limiter ga isi ini suaranya kayak gini kira-kira ini belum di eq tapi udah dibanding ini kayak gini kayak gini lah gira-kira terus yaudah naik biasanya kick eh ga depending jelas terus eh ini kalo kita eq suara kicknya kayak gini kalo yang bisa denger ini baru di eq aja yaudah ini tak low cut segini dikit karena kalo biasanya pake lagu jadi ga ganggu frekuensi lagunya karena kan ada kayak bass gitu jadi yang ambil frekuensinya gitu kan aduh apa sih naik ga ngerti juga lagi belajar itu terus tambahin low dikit biar kicknya ga ada low nya terus ini di cut dikit biar ga ganggu frekuensi frekuensi apa yang ada disini karena kalo ga itu naik ga mau itu jadi kita hilangin itunya terus high siin dikit biar nendang jadi ada suara beaternya kedengeran terus biasanya pake CLE drums juga CLE ini bikin mantep suaranya naik ga terlalu banyak pake plugins atau apa sih karena kalo drumnya udah jadi ya berarti kita ga perlu edit banyak-banyak karena suara kanopus drums gimana sih kalian denger aja kan tadi raw nya kayak apa terus naik pake CLE drums ini plugin sangat membantu buat kalian kalo susah mixing atau apa gitu kan jadi lagi belajar gitu kan ini gampang kali misalnya langsung dia ada bass itu yang udah DQ naik pake naik udah bikin presetnya naik BV tone kick jadi biar selalu sama terus kalo kita bypass ya tanpa 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 itu gini suaranya kita dubin kedengeran banget bedanya sama nah pake smack attack juga jadi biar tambah attack aja 18 attack sustainnya tak pendekin jadi biar kayak ga ada suara lain yang masuk dari mic kick tersebut terus di snare ini belum di EQ kalo kita udah EQ ini udah bikin preset juga snare nice 1 namanya ini ga pake bottom ini kita low cut supaya biar kayak walaupun ga ada frekuensi disini tuh kalo ga ada walaupun ga ada kita low cut aja jaga-jaga biar ga mengganggu frekuensi low yang ada disuruh sana lainnya kayak gini lah kira-kira terus naik pake smack attack buat snare nya naik ga lebih tag kan sesuai selera sih kalian terserah nah nah ini tom panning nya biasanya naik minus 30 buat yang tom 1 ini belum di EQ ini kalo di EQ kayak gini kira-kira kayak ginilah EQ tom yang naik sama juga di cut low nya biar namanya frekuensi kick dan tabraan antara frekuensi Cell A Drums juga sangat membantu buat tom nih tuh suaranya kayak gini tanpa ini pake ini tom 2 EQ nya sama cuma beda kayak di cut disini-sini dikit karena suaranya eh tuning nya beda ini floor eh 2 nya juga pake CLE drum sama floor tom juga CLE channel EQ kalo floor dia lebih kesini dikit karena biar dapet low nya tapi tetep tidak mengganggu frekuensi kick nya kira-kira kayak gitulah semoga bener ya kalian kalo mau sharing tentang EQ atau yang lebih ngerti daripada naik kalian bisa sharing di comment kalian bisa sharing di comment kita saling sharing terus sharing is sharing dan kalo mau dihujat juga gak apa-apa kalo ini ada salah karena kita santu aja ya anjir eh tom 2 ya dan kalo nice CLE di floor ini pake yang kick biar kayak nendang gitu suaranya kan lebih low terus ini kanan 30 floor nya 40 overhead jangan lupa kalo nice sih biasanya EQ overhead itu sampai 500 takat karena biar gak ada suara drum lain jadi ini cuma perlu suara frekuensi cymbal yang ada aja 500 sementara tambahin dikit high jadi lebih ini juga sound drum yang lebih bright ini coba ya ini kira-kira suaranya kalo udah semua hidup terus naik kalo overhead itu kurang suka suara drum yang lebih roomy jadi naik kalo kita naikin dia suaranya lebih ada ruangan ya kan lebih bright gitu ya kan tapi naik lebih suka biar kayak tom dari mic tom aja jadi naik turunnya sampai 15 mungkin ini sekarang terlalu keras terus kalau kalian mau tambahin reverb biasanya naik bass reverb nya 10 10 11 yang penting kalian sama ya terus disini naik cuma channel EQ di bagian main mix nya kira-kira kayak gini naik suka sound yang lebih bright terus lebih ga ada mid gitu jadi ga tau clear aja denger ya kemudian pake limiter juga biar lebih tenang saya nanti belajar juga cara pake limiter yang bener terus ini pake ini biar keren aja karena semua play ini ini semua semuanya suaranya kayak gini ini kira-kira yo i kan tanpa push guys baby let's go terus kalau kalian udah was dengan mix kalian menurut naik buat youtube karena udah bikin preset jadi biar suara drumnya tetap sama, terus ini udah bikin presetnya jadi ini karena bikin video caranya kurang lebih kayak gini sama suara selanjutnya yang di youtube terus kalian kalau udah mau selesai yaudah tinggal banget aja komen B kalau di Pro Tools beda mungkin ya terus PCM 16bit karena kadang kalau Instagram di atas 16bit gitu kayaknya dia, kayaknya suara drum itu telat gitu deh nah sempet soalnya kan, kayak agak telat gitu jadi yaudah 16bit nggak telat nggak tau kenapa terus MP3 juga kadang karena kalau buat ngirim-ngirim WhatsApp itu lebih enak tapi kalau youtube sama IGNnya pakai ini biasanya yaudah kita bounce aja video ini tadi udah sempet tak bounce karena buat ngetes 2 terus kita bounce yaudah kita kalau kalian mau dengerin suaranya di HP yaudah tinggal kalian cari aja file yang tadi eits jangan kesini dong jangan kesini dong ada file-file yang nggak mau dilihat nggak bukan apa-apa yaudah ke mana ya file tadi kita taruh di 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 mana tadi ya bentar ke Yufa gitu oh ini dia ini dia kompetus kan mic terus tadi mana ya bounce video 2 ini suaranya kayak gini yuk ya kan kurang lebih kayak gini soundnya terus kalau kalian mau bawa ini ke HP kalau kalian pakai iPhone share airdrop aja karena dia cepat kali ini langsung ada naikkan ya yaudah sih kira-kira kayak gitu dan semoga ini bermanfaat bagi kalian yang mau belajar ngerekam drum cara gampangnya karena nggak terlalu susah tapi susah sih sebenarnya kalau cara detail mungkin yang benernya lagi belajar banget dan kira-kira kayak gini dah makasih semua yang udah nonton dan jangan lupa share like komen kita sharing-sharing di kolom komen dan oke semoga video ini bermanfaat dan di komen aja dah boleh kalau mau video kayak gini lagi karena agak awkward gitu ngomongnya karena nggak sering gitu kan dan yaudah sih bye terima kasih semua udah-udah udah udah cukup ya cukup ya oke bye oke